Pusing bisa dialami oleh siapa saja dan dapat muncul kapan saja. Tidak terkecuali pusing bisa muncul sesaat setelah selesai olahraga. Mengapa ya hal ini bisa terjadi? Apa saja penyebabnya? Sebelum membahas lebih lanjut, silakan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi kesehatan teraktual dari channel ini. Mungkin sebagian dari Anda pernah merasakan pusing sesaat setelah selesai olahraga. Jika hal tersebut sering Anda alami, Anda perlu tahu apa saja yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi sehingga Anda bisa menjegahnya agar pusing tidak sering muncul setelah olahraga selesai. Penyebab yang pertama, terlalu memaksakan olahraga. Olahraga merupakan hal penting yang perlu dilakukan agar tubuh selalu dalam keadaan sehat dan bugar. Namun, olahraga secara berlebihan juga tidak baik bagi tubuh. Ketika Anda memaksakan diri untuk olahraga berlebihan, ini akan membuat tekanan darah Anda turun dan mengalami dehidrasi. Hal tersebutlah yang membuat Anda mengalami pusing setelah olahraga. Jika hal ini terjadi, sebaiknya Anda berhenti berolahraga dan bersirat sebentar dan mengatur nafas Anda. Jangan lupa untuk minum air yang cukup agar tubuh Anda kembali terhidrasi. Untuk mencegah hal ini dapat terulang, sebaiknya Anda mengatur waktu olahraga Anda supaya tidak berlebihan atau tidak terlalu lama. Selanjutnya, lakukan olahraga secara bertahap. Jangan langsung memaksakan tubuh untuk langsung melakukan olahraga berat. Penyebab kedua, gula darah yang rendah. Pada 15 menit pertama, tubuh akan menurunkan gula darah Anda untuk bisa bergerak. Setelah itu, gula darah akan turun dan menggunakan glukosa pada hati Anda. Jika glukosa hati terserap untuk keperluan olahraga, maka otak akan kehilangan glukosa karena sudah dipergunakan seluruhnya oleh tubuh untuk berolahraga. Akibatnya, Anda akan merasa pusing. Untuk itu, sebelum dan setelah olahraga, sebaiknya Anda mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung gula. Sebaiknya Anda juga memilih untuk mengkonsumsi gula alami, seperti yang bersumber dari buah. Buah yang memiliki kadar gula yang cukup tinggi diantaranya seperti pisang. Penyebab ketiga, tekanan darah rendah. Tidak hanya gula darah rendah yang bisa membuat Anda merasa pusing setelah olahraga. Tekanan darah yang rendah juga bisa memicu pusing setelah olahraga. Tekanan darah akan menurun hingga terendah, biasanya setelah olahraga, selama 30-60 menit. Untuk mencegah terjadinya penurunan tekanan darah yang drastis, pastikan sebelum olahraga Anda juga mengkonsumsi makanan yang cukup, juga pastikan Anda memilih makanan yang sehat dan alami. Penyebab keempat, kurang cukup bernafas. Pernafasan dan detak jantung Anda akan meningkat ketika olahraga. Hal ini membuat darah yang mengandung oksigen mengalir ke otot. Jika Anda kurang bernafas selama olahraga berlangsung, jantung kemungkinan tidak cukup mempumpat darah yang mengandung oksigen ke otak. Akhirnya inilah yang membuat Anda merasa pusing. Untuk mengatasi hal ini, sebaiknya Anda berhenti terlebih dahulu dan duduk dengan santai. Terlebih jika Anda tidak segera mengatasinya dengan minum air yang cukup. Untuk mencegah dehidrasi selama olahraga, pastikan Anda minum secara teratur, berhenti sejenak untuk minum di sela-sela olahraga Anda. Itulah penjelasan mengenai pusing setelah olahraga. Terima kasih telah menyaksikan video holo-sehat kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Anda juga dapat mengaktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi kesehatan lainnya. Saya Dota Dedy Griswanto, sampai jumpa di video selanjutnya.